Bisnis itu sebenarnya buat apa? Bukanlah bisnis itu untuk memuaskan pelanggan, menguntungkan perusahaan, sehingga hasilnya untuk menafkai keluarga, karyawan, dan amunisi ibadah kita. Betul? Tentu dengan rambu-rambu syariah, yaitu halal dan toyib. Jika benar tujuannya mulia, terus kenapa pakai trik-trik jualan yang ribet? Yuk kita pelajari, formula dasar jual-beli. Harga versus value. Harga adalah sesuatu yang dibayar baik materi maupun non-materi, seperti uang, waktu, tenaga, upaya untuk mendapatkan suatu produk. Kemudian apa itu value? Value adalah sesuatu yang diharapkan, ini karena belum mencicip produknya, jadi masih diharapkan. Value bisa jadi rasional, bisa juga emosional. Value rasional contohnya fungsional, bahannya, kontennya, kualitasnya. Value emosional seperti layanan, model, konteksnya atau atmosfernya, endosernya, historinya, konsumen rela antri dan membeli karena value yang diharapkan lebih besar atau setidaknya sama dengan yang akan dibayar. Jika pembelian sudah terjadi dan produk atau jasa diicipi, keluarlah penelian. Apakah value yang didapatkan sesuai dengan janji yang diharapkan? Jika iya, bahkan lebih, maka pembeli akan puas. Doa baik terucap, datanglah keberkahan. Bahkan lebih dari itu, akan mendatangkan repeat order ataupun referral, referensi kepada orang lain dan mungkin post, mungkin juga testimoni. Jika tidak, alias harga yang dibayar dirasa terlalu mahal dibandingkan value yang didapat, maka pembeli akan kecewa. Sumpah serapah terucap. Jika sudah kecewa, maka tak akan membeli berulang. Baiknya orang Indonesia, jika kecewa, sering memilih untuk diam. Kecuali mungkin kecewanya sudah sangat besar sekali. Bisnis mungkin masih berjalan dan ramai. Menambah korban baru. Satu orang ketipu, dua orang ketipu, tiga orang ketipu, seratus orang ketipu, seribu orang ketipu, sampai grafik penjualan menurun seolah tanpa sebab. Dan tiba-tiba, tutup. Yang penting kan, sudah balik modal. Atau ROI katanya, seorang pengusaha. Aduh. Kalau indeks kesuksesan suatu bisnis hanya dari balik modal atau untung sebiak saja, celaka ini. Tidak mikirin orang lain yang didugikan. Tidak mikirin serapahnya orang ke kita. Ya, siap-siap saja menanggung risikonya. Risiko dosa atau tidak mendapat ridu Allah. Mungkin zat yang ditransaksikan halal. Namun, caranya tidak toyip. Karena ada yang merasa terdolimi. Risiko doa orang yang terdolimi itu manjur. Masih untung kalau serapahnya kena kita. Sebagai pelaku. Bagaimana jika serapahnya kena anak istri atau pasangan kita atau orang yang kita cintai. Semoga sengsara tujuh turunan. Harusnya dipasang papan pengumuman. Bagi Anda yang merasa kecewa dan terdolimi, tolong doakan agar kami jadi orang yang soleh, solehah, dan berlimpah rezeki, mati masuk surga. Gitu dong. Ada yang mau. Balik ke kaedah awal berbisnis. Yang pertama, memuaskan pelanggan. Yang kedua, menguntungkan perusahaan dalam koridor syariah, yaitu halal dan toyip. Lantas apa yang menyebabkan perilaku trik-trik manipulasi bisa jadi keserakahan. Atau mungkin salah guru. Atau bahkan ekosistem dan sistem yang sudah bobrok. Sehingga menganggap manipulasi sebagai suatu kelaziman. Salah sendiri dong. Kok nggak teliti saat beli? Eh, disalahin lagi yang ketipu. Apa seperti itu? Iya, ada suatu negeri yang mayoritas penduduknya seperti itu. Saking populernya, jadi adalah pepatah nih. Kalau ketemu ular dan orang anu, maka pukullah orang anu itu duluan. Karena sangking liciknya melebihi ular. Maukah Indonesia menjadi negeri seperti itu? Kezoliman yang dianggap sebagai kelaziman. Jika tidak, budayakan kejujuran. Seperti tuntunan kita, Rasulullah. Sebaik-baiknya manusia dan tuntunan kita. Jika kita bingung suatu trik pemasaran itu sesat atau tidaknya, langkah pertama adalah tanyakan kepada diri sendiri. Apakah ini sesuai dengan tuntunan Rasul atau tidak? Akankah Rasulullah mengajarkan itu? Atau melaksanakan itu? Biasanya, ada yang ngeles begini nih. Jamannya beda Mas Ji. Zaman Rasul, belum ada FBH, EGH. Yang beda itu, teknologi atau medianya. Prinsip dasar bisnis itu harusnya tetap sama. Ridho sama ridho tidak merugikan diri sendiri dan juga tidak merugikan orang lain. Insya Allah, berkah dan langgeng. Ada yang lebih canggih lagi nih. Memelesetkan ayat-ayat untuk membenarkan trik manipulasinya. Ini kan siasat dalam peperangan. What? Perang melawan siapa? Meski kondisi perang dan terdolimipun, Rasulullah masih mengembalikan titipan harta orang Yahudi dan kafir Quraysh. Awas ya, jangan pakai deli sedekah lagi nih. Untuk pemutihan. Pemutihan kayak pajak amnesti aja. Coba perhatikan usaha-usaha yang puluhan tahun masih ramai diminati. Bagaimana pola sukses sejati mereka. Jelas dimulai dari produk yang memuaskan pelanggan. Terkecuali monopoli yang diatur oleh regulasi. Meski awalnya sepi dan penjualnya bukan orang terkenal, hanya tinggal tunggu waktu dan ketatulan menyebar. bisnis bertumbuh bertahan lama. Keberkahan insya Allah didapat. Mungkin pertumbuhannya lebih lama atau lambat dibandingkan jika mendapatkan traffic instant atau menggunakan trik-trik yang ngaco. Namun, lebih stabil. Pertumbuhan yang pesat atau tidak organik seringkali mengurangi keberkahan rezeki. Ibarat orang yang belum siap untuk kaya menjadi kaya. Seperti apa itu? Diskalamer lagi nih, daripada salah sangka dan menjadi fitnah. Silahkan pakai teknologi. Silahkan pakai ads berbayar. Perusahaan kami pun menggunakan. Tapi, dengan cara dan konten yang bukan manipulasi. Semoga kita dikumpulkan dengan orang-orang yang sevibrasi dalam mengejar keberkahan. Amin. Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Sampai jumpa di video selanjutnya.